Media Vietnam memberikan sorotan khusus pada Park Hang Seo yang sedang dirumorkan sebagai calon pelatih timnas Indonesia yang akan menggantikan Sintayong. Baru-baru ini, media Korea Selatan, MSN, melaporkan bahwa PSSI telah mendekati Park Hang Seo. Pelatih berusia 66 tahun itu menjadi incaran berkat keberhasilannya menangani timnas Vietnam dari 2017 hingga 2023. Judul artikel yang dibuat oleh MSN menyatakan, pelatih Park Hang Seo menerima tawaran yang sulit ditolak. Menurut penulis Liga Unsu, PSSI berencana merekrut Park Hang Seo sebagai pengganti Sintayong, sesama pelatih asal Korea Selatan. Namun, media Vietnam, Soha, tidak yakin bahwa Park Hang Seo akan mengambil alih posisi pelatih timnas Indonesia. Beberapa alasan mendukung keraguan ini diantaranya adalah, Pertama, Soha melihat bahwa PSSI belum mau melakukan evaluasi terhadap kinerja Sintayong. Meskipun timnas Indonesia mengalami kekalahan 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 dengan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menyatakan bahwa mereka belum melakukan evaluasi terkait masa depan Sintayong. Poin selanjutnya adalah bahwa Sintayong baru-baru ini memperpanjang izin tinggalnya di Indonesia. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah prestasi Sintayong. Sintayong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023, sebuah pencapaian yang tidak terjadi dalam 16 tahun terakhir. Selain itu, Sintayong juga membawa Garuda Muda ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya dan meningkatkan peringkat FIFA timnas Indonesia dari posisi 173 menjadi 146 di dunia. Soha menyimpulkan bahwa kemungkinan Park Hang Seo memimpin timnas Indonesia dalam waktu dekat sangat kecil. PSSI kemungkinan besar akan terus memberikan kepercayaan kepada Sintayong daripada mencari pelatih baru. Presiden Jokowi memberikan apresiasi terhadap upaya pemberantasan mafia sepak bola. Langkah Polri dalam membantu PSSI untuk memberantas kejahatan sepak bola dianggapnya sebagai tindakan yang sangat baik. Jokowi, yang didampingi Menteri BUMN dan Ketua PSSI Erik Thohir, menyatakan dukungannya secara eksplisit saat ditanya oleh wartawan mengenai keberhasilan Polri dalam menangkap para mafia bola. Kemarin pas ditangkap oleh Polri yang berkaitan dengan bola dan judi online saya kira ini sangat bagus. Jangan berhenti di sini, diteruskan ujar Jokowi di hadapan awak media setelah meresmikan ekspansi PT Smelting di kawasan PT Smelting, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, pada Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah telah menekankan pentingnya memberantas judi sepak bola di Indonesia. Dia menegaskan bahwa sepak bola harus bersih dari praktik mafia bola. Betul-betul bola bersih, permainannya fair, itulah nanti transformasi sepak bola di Indonesia akan terjadi, kata Jokowi. Transformasi persepak bolaan Indonesia diharapkan akan bergerak ke arah yang lebih baik ketika tindakan pengaturan skor dan kecurangan dalam pertandingan berhasil dihilangkan. Meskipun sepak bola Indonesia mengalami perkembangan positif, Jokowi menekankan bahwa sulit untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi jika praktik mafia bola masih terus berlangsung. Tidak ada pengaturan skor, tidak ada permainan uang di dalam pertandingan, itu yang akan menggerakkan transformasi persepak bolaan Indonesia, kalau ini enggak selesai jangan berharap sepak bola kita akan naik levelnya meskipun sekarang sudah mulai baik, tambahnya. Berita kurang mengembirakan terjadi beberapa waktu sebelum persiapan timnas Indonesia dalam ajang Piala Asia 2023. Dua pemain dikabarkan mengalami cedera pada pekan ini. Penjaga gawang berusia 21 tahun, Ernando Ari, mengalami cedera saat bermain dalam laga tunda pekan ke-18 melawan Persis Solo pada Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023. Ernando Ari harus menerima perawatan dan bahkan harus ditandu keluar lapangan karena masalah di kakinya. Keeper timnas Indonesia itu tidak dapat menahan tangisnya. Akhirnya, Ernando tidak dapat melanjutkan pertandingan dan digantikan oleh Andika Ramadhani. Setelah pertandingan, pelatih persebaya Usten Nawawi mengkonfirmasi bahwa Ernando Ari mengalami cedera engkel. Ernando engkelnya sakit ya, mas, ujar Usten Nawawi. Tidak bisa meneruskan pertandingan, dan harus kita ganti dengan Andika. Andika tadi juga cukup bagus, tambahnya. Sampai saat ini, belum ada konfirmasi mengenai seberapa parah cedera yang dialami oleh Ernando Ari. Nama kedua yang mengalami cedera adalah gelandang Persib Bandung, Rahmat Irianto. Rahmat Irianto mengalami cedera pada pertandingan Persib Bandung melawan PSM Makassar pada tanggal 4 Desember tahun 2023. Pemain 24 tahun tersebut mengalami benturan keras dengan pemain PSM Makassar yang menyebabkan cederanya. Akibatnya, Rahmat Irianto juga absen pada pertandingan Persib berikutnya melawan Persik Kediri. Saat ini, pemain asal Surabaya tersebut terancam absen lagi ketika menghadapi Bali United, sesuai dengan penuturan pelatih Persib, Bojan Hodak. Dia masih merasakan nyeri dan harus melakukan scan karena ada sesuatu di ototnya, kata Bojan Hodak. Jadi, saya belum yakin berapa lama dia akan absen, lanjutnya. Tentu saja, kabar cedera kedua pemain ini menjadi perhatian khusus bagi Sintayong. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia akan segera bersiap untuk menghadapi Piala Asia 2023, dengan pemusatan latihan di Turki pada tanggal 20 Desember tahun 2023. Terima kasih telah menonton!